Untuk closing statement, silakan Mas Sudarno. Yang pertama mungkin yang pertama mungkin ngawurnya saya dalam mengapresiasi puisi atau perusahaannya Buya Syakur ini karena ada sedikit benarnya kalau meminjam istilahnya teman saya Sujiwotejo, ngawur karena benar. Yang kedua aku tidak minta apa-apa kecuali cinta dan doa penuh kasih dari Buya Syakur. Hati-hati. Salam Buya, saya temannya Sujiwotejo. Baik, terima kasih Mas Sudarno dari Batu Malang untuk closing statement malam hari ini. Dan kemudian untuk melengkapi closing statement berikutnya dipersilakan ke Prof. Hans. Silakan Prof. Hans. Baik, terima kasih Kak Naftar. Pak Tato yang mau disampaikan di penghujung acara kita hari ini apa nih? Ya, bukan kalimat terakhir ya, bukan ya. Bukan. Ijin Buya ini saya pemirsa akan mencoba bagaimana menggambarkan melalui pendekatan cerita tentang persepsi, konsepsi, konklusi, premis, aplikasi, dan implementasi. Tadi Buya cerita tentang Mangkadim. Suatu cerita, suatu saat Mangkadim ini sakit Kang Lofkar. Iya. Dongeng pemirsa. Sakit datang ke dokter dekat rumah klinik itu. Karena dokter ini seorang ahli, maka juga bertanya seperti tadi Buya nanya. Oh ya Pak Kadim ini. Iya dok. Mau apa kesini? Ya berobat lah dok. Masa kesini mau belanja? Tanya jawab terjadi. Tolong ceritakan penyakitnya Mangkadim dan apa. Ijin dok, malu saya ceritanya. Loh, kalau malu ya sulit diobati. Ini dok, setiap satu jam saya kentut 10 kali. Apa-apa katanya? Setiap satu jam kentut 10 kali. Tapi untungnya dok, kentut saya ini gak bunyi. Dan juga gak bau. Untung kan dok? Tadi saja kesini kentut dok, tiga kali. Tidak tahu kan dokter? Dokternya senyum-senyum aja. Udahlah, mau diobati aja dok. Ya sudah. Ditulis Kang Alpar. Satu kali tiga. Seminggu lagi datang kesini. Silahkan ditebus. Alkisah Kang Alpar. Empat hari kemudian, setelah minum obat dari resep dokter tadi, Mangkadim sehat. Hari ketujuh balik lagi ke dokter. Dokter memang hebat. Mantap sekali dok. Saya pengen tahu resep tadi itu apa obatnya. Saya kentutnya sekarang keras. Waduh. Baunya buduh luar biasa. Saya malu jadi ketua RT. Masa tukang kentut? Jadi obat apa tadi? Mangkadim yang saya tulis itu obat THT. Loh, kok THT? Telinga hidung tenggorokan. Telinga Pak Kadim budeg. Sehingga enggak dengar kentutnya. Ini salah persepsi. Hidung mangkadim mampet. Jadi enggak dengar baunya. Enggak bau. Kalau begitu minggu yang lalu, iya dah mampu. Ya udah dok, permisi deh. Permisi. Itu Kang Alpar. Gara-gara salah persepsi. Saya kembali ke Kang Alpar. Mohon maaf, Pak Bia Rizal. Terima kasih. Dan closing statement yang berikutnya, yang terakhir. Silahkan Bu ya. Sebaiknya Pak Tato ini closing statementnya terakhir aja dah. Biar semuanya jadi cair. Oke. Saya ingin menyampaikan, mungkin saya khawatir ada yang kesalahpahaman. Mungkin di halaman tiga. Hal ini terakhir. Setelah itu, aku merasakan. Bahwa keberadaanku di dunia ini, dia lebih hanyalah bayang-bayang. Dari yang bentuknya, tidak jelas kulihat. Selalu membujukku untuk tinggal dalam ketiadaan. Ini mungkin dia bisa dicerna oleh anak-anak ya. Ini artinya, Pak Sudaran, Pak Sudaran notari, sejak bu ini, sejak sufi katanya ya. Ya mungkin di sini. Karena keberadaan kita ini ibaratnya bayang-bayang. kita ini adanya dalam kenispian. Dalam kerelatifan. Yang sesungguhnya ada hanya Tuhan kok. Kita ini hanya bayang-bayang aja kok. Sesungguhnya. Jadi jangan coba-coba membuktikan adanya Tuhan dengan makhluknya. Dengan bayang-bayangnya. Kita tidak bisa membuktikan adanya ranjang karena adanya kolong. Karena keberadaan kolong bukan sesuatu yang ada, hanya nisbi. kolong kalau ada ranjangnya. Kalau ada ranjangnya, karena tidak ada. Jadi kapan terjadinya kolong? Tidak ada ranjang. Yang bisa membuktikan adanya kolong adalah ranjang. Bukan kolong membuktikan adanya ranjang. Ini logika kita jangan terbalik. Sebab seringkali kita salah. Ya secara pedagogik tidak salah. Untuk anak-anak bisalah. Tapi untuk kita yang sudah tua, masa pikiran sebut anak-anak juga. Bahwa alam semesta ini, kita manusia ini semuanya adalah minel mumkinet. posibilitas. Hanya sebagai posibilitas. Maybe ada, maybe juga tidak ada. Maybe atau not be. Itu keduanya sama. Ketika Tuhan belum menciptakan langit bumi, yang biasa di arah alih teologi menyebutkan buktinya ada Tuhan, ada langit, ada bumi. Nah sebelum Tuhan bikin langit, bikin bumi, Tuhan ada enggak? Dan nanti kecegalan bumi, dimusnahkan oleh Tuhan semuanya, Tuhan masih ada enggak? Ada kan kecegalan bukti? Itulah makanya selalu membujukku untuk tetap tinggal dalam ketiadaan. Artinya kita tetap bahwa yang ada hanya Tuhan. Kita ini hanya bayang-bayang dari sesuatu yang wujudnya tidak pernah kita lihat dengan jelas. Artinya orang yang beriman dan orang yang ateis 50-50 sama-sama tidak bisa membuktikan adanya Tuhan secara fisik. Orang beriman juga tidak bisa membuktikan, Nih Tuhan itu seperti ini, enggak bisa dong. Orang yang ateis juga tidak bisa membuktikan kecederaan Tuhan. Itulah makanya saya memilih untuk meyakini adalah Tuhan, bukan dengan logika saya, tetapi dengan merasa. Suatu ketika malaikat bertanya, Wahai Buya Sakur, Engkau yakin Tuhan? Yakin. Mana buktinya? Aku merasakannya, Wahai malaikat. Aku yang merasakan. Sehingga tidak perlu bukti lagi, kan aku merasakannya. Aku berpikir, maka aku merasakan aku ada. Aku merasakan, aku percaya Tuhan ada, karena aku merasakan akan keberadaannya. Disitulah logika kita mentoknya sampai disitu. Kemudian, pada umumnya, Sajak ini, Sajak juga saya enggak tahu, orang banyak menilainya perusahaan bernarasi, ada cerita yang sebutnya cerpen, ada yang macam-macam terseralan namanya, saya silakan kesepakatan para sasrawan ya, lembaga bahasa Indonesia yang menetapkan ini, ini namanya apa saya juga enggak tahu. Cuma ada pesan moral, pesan sosial saya, bahwasannya, bahwasannya, bahwa dalam seremoni pernikahan, dalam syariat agama Islam itu, ada wali, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada ijab, ada kobul, ada saksi, dan ada mas kawin. Ini kan persyaratan-persyaratan. Nah, di sini, banyak sekali, orang salah paham, di dalam ketentuan hukum Islam itu, ketika seorang wali, tidak bisa menikahkan, karena dia tidak mengerti hukum nikah, maka dia taukil, meminta tolong kepada naib untuk mawinkan itu. Nah, yang lucunya lagi, dalam membaca teks-teks hukum itu sendiri, orang Indonesia kurang jelas. Sehingga oleh Pak Naib, si wali, si bapak tadi, suruh pergi, suruh masuk ke rumah, tidak boleh melihat, anaknya dikawinkan. Saya marah. Karena orang tuanya menangis, masa anak saya dikawinkan, saya tidak boleh melihat. Nah, di sini, ini persepsi lagi. Di dalam hukum Islam itu, seorang wali yang sudah menyerahkan ke Pak Naib, itu tidak dilarang menyaksikan, yang tidak boleh bertindak sebagai saksi. Kan jauh, pemerintahnya. Itulah persepsi, pentingnya. Kan nangis orang tuanya. Sering melihat begitu enggak? Selalu. Nah, itu kan terjadi kan. Masa orang tua enggak boleh melihat anaknya dinikahkan? Kan lucu. Itu terjadi, bukan salah persepsi. Dan ini dibiarkan berlama-lama. Untuk indramanya selesai, karena saya kasih penataran para naib itu, tentang seremoni pernikahan, selama dua tahun lah. Nah, itu. Ini hal yang perlu kita ketahui. Kemudian mahar. Mahar itu, bukan harga. Bukan nilai. Jadi, jangan beranggapan bahwa, kalau perempuannya cantik, maharnya mahal. Kalau sedang, maharnya agak murah. Kalau jerak, murah sekali gitu. Ya, tidak begitu. Mahar itu, bukan alat, bukan membeli seseorang. itu simbol cinta sebetulnya. Nah, ketika nabi sendiri mengatakan, bahwa yang penting ada mahar. Walauka na khotaman min hadidin. Ini kata nabi. Walauka na khotaman min hadidin. Sekalipun cincin, cincin besi. yang penting ada simbol cinta, apapun. makanya, di, nah, kembali kepada persepsi masyarakat tentang mahar itu sendiri. Nah, di Arab itu, mahar itu seperti jual beli. jadi, saya ini kan 20 tahun di sana tuh, Pak Profesor Han, saya 20 tahun. 71 sampai 91 di sana. Saking lamanya, sampai ngimpi juga ngomong Arab sih ini Pak. Bukan karena pintunya aja, karena saking lamanya aja. gitu. Mereka melihatnya seperti harga nilai. Barang itu ini berapa, ini berapa gitu. Jadi, di sana mereka pasang harga mahar itu terlalu tinggi. Di luar kemampuan anak-anak muda itu. Sehingga di negeri Arab itu, pernikahan itu terlambat. Viral, seorang anak diberi nama terlalu panjang yang membuatnya min. Jadi, sampai teman-teman saya itu ya, kawin tuh menjelang 40 tahun, baru bisa kawin. 20 tahun bekerja, atau 21 bekerja, ngumpulin duit sampai 40 tahun untuk bayar mahar. Ya, kalau sekarang kita saksikan ya 5 miliar, 10 miliar. Itulah makanya. Makanya dalam hukum fikir, apabila terjadi pembatalan pernikahan, maka mahar itu diminta kembali. Itu ada hak meminta mahar, mahar kan jumlahnya besar. Kalau di sini maharnya 15 ribu. Dan seperangkat alat sholat. Masa diminta lagi? Nah, itulah. Makanya, tradisi semacam ini sebetulnya belum banyak mempengaruhi ke tradisi Indonesia. mahar, metam rumah, metam mobil, itu kan terlalu berlebihan. Tapi sudah mulai. Nah ini, mari kita sebagai pekerja sosial ini juga memperingatkan kepada pemerintah. Supaya jangan sampai tradisi semacam itu menjalan sampai ke sini. Jadi artinya bahwa ini mungkin dua kali gagal kawinnya karena gara-gara maharnya. Jadi ini tata kerama etika sopan santun orang melamar-melamar ini. Di Arab itu ketika Anda melamar akan ditanya kamu siapa namanya? Bapak kamu apa? Kerja kamu apa? Sekolah kamu sampai mana? gaji kamu berapa? Mendetial semuanya itu. Kami minta maharnya sekian miliar. Kalau tradisi seperti itu dilaksanakan di negeri kita tidak jadi ngelamarnya. Batal. Kayak cerita ini. Batal. Ini saya melihat sudah mulai. Ya mulai. Tapi ini kalau ada yang pernah terjadi di sini gagal nikah karena banyak permintaan keluarga perempuan itu secara kebetulan saja. Tidak sengaja saya untuk menceritakan pengalaman seseorang. Itu makanya jadi tetapi juga saya melihat jangan mahar itu juga difokuskan kepada apa namanya tradisi-tradisi keagamaan yang menunjukkan kesolehan maharnya itu seperangkat alat sholat dan Al-Quran ada yang baca kulhu itu juga berbelebihan juga. Ya minimal 100 ribu lah begitu atau sejuta lah beranglim masih wajar. Atau paling bagus itu cincin emas lah ya 5 gram itu sudah layak kok. Jangan sampai minta miliaran-miliaran perlu diwaspadai bahwa tradisi ini semakin menguat dan saya melihat di tengah masyarakat sudah mulai sering orang tua itu meminta mas kawin terlalu tinggi akhirnya tidak jadi menikah. Itu saja pesan moral saya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini kita memperoleh lagi pengetahuan tentang bagaimana Taukil Wali dan juga persepsi tentang mahar. Keduanya kita tadi sama-sama mendengarkan bagaimana Bia menjelaskan itu. Yang paling penting lagi bahwa diingatkan oleh Buya kita semua ini adalah nisbi relatif dan juga kita ini bayang-bayang yang paling real adalah Tuhan. Nah untuk menyatakan realnya Tuhan itu dengan apa? Hanya dengan rasa. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Ima dari Purwakarta kemudian Pak Sudarno di Batu Malang Profhan juga Pak Tato dengan ceritanya dan tentu kepada Guru Mulya Kuta Buya Syakuri Yassin MA. Terima kasih semuanya dan saya Afkar saya Tato mengucapkan salam sehat bahagia Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh enggak 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 sudah enak hehehe terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.